Inilah ikonik wisata Pulau Sahrai Ada warung terapung sepertinya konsepnya ya Ya sahabat tarian channel dengan adanya lokasi wisata Pulau Sahrai ini Dan dimanapun kegiatan aktivitas pariwisata selalu berdampak positif terhadap lingkungannya Terutama bagaimana pengembangan ekonomi kerakyatan, usaha-usaha kecil, dagang, dan usaha lainnya Dan sangat bermanfaat untuk membuka lapangan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan Sudah berapa lama Mas jualan di sini? Hampir 3 tahun Berarti semenjak dibukanya lokasi wisata Pulau Sahrai ini ya? Iya sebelumnya malah Sebelumnya malah, sebelum rame Dan sekarang pengunjung gimana? Ada saja? Ya, dan kelihatan jembatannya itu putus? Putus Bagaimana? Orang tidak bisa mengakses ke warung terapung ya? Iya Seandainya kalau ada jembatan itu mungkin banyak pengunjung akan datang? Lumayan banget Tambah rame lah Tambah rame Ya, dengan Mas siapa? Mas Bejo Mas Bejo Bapak Dengan Pak siapa Pak? Pak Payjo Pak Payjo dengan Mas Bejo Bertetanggaan Saat ini kita berada di Kembang Janggut Kembang Janggut ini adalah salah satu wilayah yang berada di Puhuluan Kutai Katanegara Di mana di Puhuluan Kutai Katanegara ini terdapat enam kecamatan Dan salah satunya adalah Ketamatan Kembang Janggut Kali ini kita berada di Desa Kembang Janggut yang juga letaknya di Ketamatan Kembang Janggut Dan di Desa Kembang Janggut ini ada lokasi untuk wisata Memanfaatkan lingkungan pulau yang berada di kelilingi aliran atau gunangan air Dan kita coba melihat keadaan yang ada di dalam Dan lokasi ini diberi nama lokasi wisata Pulau Sahrai Pulau Sahrai Nah, wisatanya ini adalah keindahan alam Pulau Sahrai Di samping itu di sekeliling perairan ini Juga dimanfaatkan untuk membuat suatu spot aktivitas wisata Salah satunya adalah dengan membangun gazebo terapung Namun saat ini kita tidak dapat mengakses untuk menjangkau warung terapung tersebut Dan tidak ada aktivitas di dalamnya Dan sangat disayangkan ya Dan ini sangat peluang Berpeluang dan sangat kreatif Ada dibuat untuk spot selfie ria Seperti ini Dan ada pengunjung yang sedang asik menikmati keindahan Dengan mendokumentasikan keadaan keasrian lingkungan wisata Pulau Sahrai ini Dan disana hutan-hutannya sangat alami ya Dan nanti kita bisa mengakses dokumentasi dari udara Dan ini jembatan Yang Buat Akses ke Warung terapung ini Namun tidak ada akses jembatannya Karena sepertinya terputus Karena air surut atau seperti apa kita tidak tahu Dan ada pengunjung yang datang-datang jauh dari Samarinda Dengan siapa mas? Mas Said Oh Mas Said Mas Said Ya Melihat dengan keadaan ini seperti apa? Menurutnya tempatnya cukup bagus ya Enak Cuman sayangnya Kurang terawat sih Kalau dilihat Seperti kelihatannya dan fisiknya memang seperti ini Baik Bung Said Saya akan menengok-nengok lagi Tempat yang lain Sisi yang lain Dan ya Sudah mulai tumbuh kreatifitas seperti ini Ada Hiasan yang Memanfaatkan botol bekas Untuk tempat kita selfie Dan lantainya pun sudah di Set warna-warni Dan sangat menarik Ya Seperti ini Ya sahabat aran channel Kita coba nanti mengakses Keindahan dari udara Dan di ujung ini siapa ini mas? Mas Agi Mas Agi Iya Dan Tentunya Dengan adanya tempat wisata Usaha makin maju ya Alhamdulillah Ibu Saya sampai ibu Terima kasih ibu Kami kembali dulu Dengan ibu siapa ibu? Ibu Ibu liya Ibu liya Keliatannya warungnya baru disini ya Sejak kapan ibu jualan disini? Ada sepengah bulan Sepengah bulan Dan alhamdulillah ada tempat usaha ibu ya Iya Jadi saran ibu Untuk tempat ini Bagaimana supaya maju? Ya di perbaikannya Dipikin Atau Supaya tambah lagi Yang mengeji Hmm Dan makin ramai ibu ya Ya supaya maju Dan tentunya ekonominya ibu Bertambah Pendapatannya Terima kasih ibu Ibu siapa? Ibu liya Terima kasih sahabat aran channel Yang sudah menyimak Informasi-informasi Yang kami sadikan Dengan sederhana Dan apa adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.